Makanya banyak orang jahat itu bisa jadi awalnya dari orang-orang yang baik tapi salah pilih guru dan pengajian Nah itu teroris sampai ngebom ngebunuh dia menyangka itu benar begitu kan karena dia tidak punya ilmu yang luas hanya didoktrin dengan sedikit pemahaman yang salah kaprah yang dianggap itu ilmu syariah yang benar Kenapa sih harus ngaji? ah gak perlu ngaji lah beramal soleh aja tahu amal soleh dari mana kalau gak tahu ilmunya wah cukup lah sholat emang tahu sholatnya sah apa enggak kalau tidak tahu ilmunya emangnya cukup gitu ibadatnya yang penting mah sholat lah soleh lah tahu soleh dari mana ya ukuran soleh itu ngertinya dari mana kalau tidak ngerti ilmunya betul tidak? bisa jadi salah kaprah menganggap sesuatu itu soleh contohkan ada sekarang orang mengaku bertori kok tapi gak sholat gak puasa menurut dia yang penting eling ingat kepada Allah pada saat Ramadan eh kok gak puasa eh saya mah puasa terus puasa lagi selama-lamanya itu jika ente tibang tisubuhan mereka maghrib saya mah itu cantang tuh ente mah puasa tibang nahan makan yang minum hungkul ente mah cantang tuh puasa itu kategori ini ayo saya mah puasa abis yang malah nyonteng wadud gitu kan aduh saya mah puasa eling terus mana emang puasa gitu lapar hungkul eling kagusti Allah gimana gitu eling kagusti Allah pugu melanggar aturan Allah melanggar perintah Allah tidak melaksanakannya gitu kan eh teteh eling wayahnya sholat ya orang lain pada sholat ke masjid iya mah di warung kita pulang aduh itu sholat ya teh ih orang mah sholat baik terus menerus sholat gitu mana yang mati bang sahari tahu di hungkul di masjid dan sholat kamu mah cuma sementara kalau aku mah terus menerus sholat ini dalam keadaan sholat sekarang gak ayahnya gak kira sholat aduh badai yang melanyun di warung gitu kan nah itu orang yang tertipu orang yang tertipu oleh syetan karena apa karena tidak tahu ilmunya karena salah berguru makanya banyak orang jahat itu bisa jadi awalnya dari orang-orang yang baik tapi salah pilih guru dan pengajian iya nah itu teroris sampai ngebom ngebunuh dia menyangka itu benar begitu kan karena dia tidak punya ilmu yang luas hanya didoktrin dengan sedikit pemahaman yang salah kaprah yang dianggap itu ilmu syariah yang benar padahal penyelewengan daripada syariah dia menganggapnya benar karena tidak punya ilmu ilmunya yang segitu-gitu nak kalau dia punya ilmu terus ngaji lagi buktina amrozi ya kan amrozi yang sudah dinyatakan dihukum gitu kan ketika dia terus bermudakaroh dengan perang ulama diskusi-diskusi dia sekarang menyatakan bahwa apa yang saya lakukan dan teman-teman saya lakukan itu salah dan saya akan menebus dosa-dosa saya walaupun mungkin tak termaafkan kata amrozi saya akan berupaya untuk memahamkan masyarakat bahwa tindakan seperti kami dulu itu salah bahwa akidah seperti kami dulu itu salah bahwa pemahaman seperti kami itu dulu salah kata amrozi berarti amrozi sudah dapat ilmu lagi itu karena bergaul dengan para ulama yang itu pada saat itu ya para ulama intinya ngaji sehingga ada di dalam kitab zubat kalimat begini wakullu man bi ghayri ilmin ya'amalu a'amaluhu mardudatun la tuqbalu setiap orang yang beramal tanpa ilmu maka bisa jadi kansnya sangat besar amalnya tertolak tidak diterima amalnya tersebut la tuqbalu mardudatun tertolak la tuqbalu yakni tidak diterima oleh Allah kenapa? bisa jadi dia tidak sesuai dengan aturan Allah Rasulullah saja harus sesuai dengan aturan Allah masa kita umat Rasul tidak mau sesuai dengan aturannya kan aneh betul tidak? jadi enggak enggak bisa tuh klaim pernyataan ah yang penting mah soleh weh yang penting mah cukup sholat oh lamun sholatnya bener ternyata sholatnya enggak bener oh yang penting mah sodakoh kalau sodakohnya bener kalau sodakohnya enggak bener emang ada sodakoh enggak bener bisa sodakoh itu menjadi batal pahalanya kata Allah dalam Al-Quran la tubu'tilu sodakoh tikum bil manni wal adha kalladhi yungfiqumalahu ria'an nasi dan selanjutnya hal ayah jangan kalian batalkan pahala sodakoh kalian dengan mengungkit-ngungkit ataupun menyakiti orang menerimanya sodakoh judulnya tapi mengungkit-ngungkitnya lengit pahala ya ya awas hati-hati itu hal yang secara umum caranya boleh dilaksanakan entah dengan sunnah ataupun bid'ah mana bid'ah sodakoh sistem pindai QR emang ayah jaman Rasulullah kan sekarang banyak di masjid-masjid juga ditempelkan kode QR barcode barcode perbankan siapapun yang mau transfer boleh dari pond banking apapun dari aplikasi bank apapun kemudian asal karena kan QR yang satu satu arah itu kan pokoknya semuanya global jadi asal di scan kemudian bisa sodakoh zakat juga sekarang kan sistem bisa seperti itu emang ada zaman Rasulullah para sohabat datang ke masjid Nabawi sodakoh jariahnya scan QR lihat berarti kan kalau tidak ada kan bid'ah tapi boleh kan boleh gak apa-apa jadi sodakoh pahala ya pahala asal bener asal ikhlas halal duit nah gitu ya kan boleh oh jadi tidak semua bid'ah itu tercelak nya sekarang ada Ustadz Wahhabi yang mengajarkan sholat boleh buka ponsel sambil baca teks Al-Quran yang ada di ponsel atau Quran Android Ustadz Firanda kan gitu tapi kalau hal-hal yang lain yang kita amalkan zikir berjamaah dianggap bid'ah doa bersama dianggap bid'ah yang jelas ada hadithnya yang shohi-shohi itu ada di ingkari tapi Ustadz Firanda saya gak ngerti Ustadz apa enggaknya tuh Mas Firanda ya karena dia menipu kok masa yang sunnah dianggap bid'ah tapi yang gak ada di zaman Rasul itu kan bid'ah sebetulnya tapi boleh kata dia tidak mengapa jadi kalau yang diamalkan oleh orang lain dianggap bid'ah tapi kalau diamalkan sama mereka itu jadi sunnah kan aneh mana ada videonya Ustadz Firanda mengajarkan sholat kepada jamaahnya boleh ketika sholat itu kita membuka ponsel kita ya Android kita kita boleh membuka ketika sholat Alquran Android kita sambil membaca Alquran Android seperti ini boleh dengan menggunakan tangan kanan boleh dengan menggunakan tangan kiri boleh itu tidak masalah tidak masalah gitu tayyib ada gak hadithnya hadithnya barangkali ada begini wa kanan nabiyu sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa sallama fissolati yaftahu qur'anan andreidan adalah baginda Rasul di dalam sholatnya membuka qur'an Android ada gak wa ismul mushafi syawmi dan nama mushafnya bukan mushaf Usmani tapi mushaf syawmi ada gak gak ada ketika Rasul tidak pegang ponsel tidak buka qur'an Android sohabat juga tidak ada tabi'in tidak ada atma'ut tabi'in juga tidak ada yang seperti itu maka ini adalah bin'ah karena bin'ah itu kullu malam yu'ahad fi ahdin nabi sallallahu alihi wa sallam sesuatu yang tidak ada di masa kehidupan nabi entah dilakukan entah disampaikan oleh Rasulullah entah ditakrir dibenarkan oleh Rasulullah ya kan berarti kan bid'ah nah kita faham tidak semua bid'ah itu dolalah tidak semua bid'ah itu salah boleh silahkan saja dengan membuka qur'an Android ketika sholat membacanya tapi jangan asal-asal nih asalkan jangan sambil balas whatsapp masa sambil buka qur'an Android lagi sholat nih lagi sholat hmmm pacarmu nanya whatsapp tering gitu kan ada kan langsung pemberitahuannya notipsnya itu aa lagi ngapain kita balas tuh ya lagi sholat nih kita balas rokaat kedua lagi baca surah al-baqarah ayang yaaa masa kita sambil bahas sambil-sambil balas begitu kalau membaca qur'an Android ya okelah tidak masalah walaupun bid'ah itu bid'ah yang mubah bid'ah yang boleh apakah Ustadz Firanda dan para pengikutnya entah pengikutnya siapa itu apakah mengatakan itu sunnah katanya kan sesuatu yang tidak pernah dilakukan rasul ataupun suhabat itu berarti sesuatu yang tidak boleh di amalkan ini sholat urusannya ibadah membaca handphone walaupun itu al-qur'an Android apakah ada di zaman rasulullah saya tanya itu ajalah adakah rasulullah membaca qur'an Android ketika sholat atau di luar sholat terlebih dalam sholat kan sholat ini ibadah yang sangat mahdoh kan sholat ini ibadah yang sangat mahdoh yang jelas paling utama amal yang pertama kali ditanya dihisab dikoreksi oleh Allah pada hari kiamat adalah sholat awaluma yuhasabu minal abdi yaumal qiyamati as sholat sholatnya benar apa enggak ayo jangan cuma sholat yang sholat pun dikoreksi lagi nanti ya langsung diperiksa oleh gusti Allah nanti yang pertama kali diperiksa itu sholatnya sholat sih sholat tapi nanti diperiksa benar apa enggaknya jangan kira cukup jengkal-jungkul jengkal-jungkul apalagi sholat pakai pakaian kerja pada saat sujud kelihatan belahan bokongnya udah gitu ada stempel cap bawang goreng urut budug ih